Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono ini saya akan mereview mesin Penter dari Ponorogo yang kemarin itu kalau kita teliti itu asap di setik uli tidak mengurangkan asap dan tidak ada tekanannya, jadi kalau teman-teman itu hanya suka melihat asap di setik uli pada saat meneliti mesin apakah itu mesin ngobos atau tidak nanti teman-teman bisa terkecoh jadi emang asap di zipsik itu emang bisa diakali untuk dihilangkan nah tetapi kalau mesin ngobos itu banyak cara untuk melihatnya selain dari lewat situ saja karena lubang ngobos itu berasal dari satu keluaran katu PCV, dua setik uli ketiga tutup isian uli jadi melewat itu sudah bisa bisa dilihat apakah mesin itu ngobos atau tidak tanpa dengan alat tanpa alat ukur jadi secara kasat mata kalau emang disitu asapnya banyak ada tekanannya itu akan kelihatan nah caranya seperti ini teman-teman ini saya akan menunjukkan bahwa mesin ini sudah ngobos tapi kemarin ditutup setik uli itu tidak dari tutup setik uli setik uli di jabut itu tidak mengeluarkan asap jadi mesin ini kemarin kalau kita cabut tutup isian uli ini sama sekali tidak ada asapnya dan tekanannya pun tidak ada padahal mesin ini sudah ngobos linernya baret di dua silinder silinder dua dan silinder tiga dan bocornya juga banyak itu bisa dilihat di tutup isian uli disini baru kelihatan sama ini sama ventilasi yang ada di PCV ini bisa kelihatan nah ternyata apa yang terjadi teman-teman ternyata ini setik ulinya ini disambung seperti ini makanya disini tidak kelihatan ngobosnya ternyata setik uli ini pipanya disambung nah seperti ini pipa setik uli sampai disini mentoknya yang ursinil itu seperti ini yang ursinil seperti ini jadi hanya pendeknya hanya segitu seperti ini makanya kalau beli mobil hati-hati kalau setik uli disambung pipa setik uli disambung itu walaupun ngobos asap dipstick itu tidak akan keluar karena disini berendam uli ya berendam uli karena lihat kalau kita cek disini ini menyambung sampai dasar jadi otomatis kalau ulinya sampai disini ya sampai disini ini tidak akan bisa gas itu tidak akan bisa keluar melalui sini mungkin hanya ada asap itu kalau asap uap sedikit gitu sekali tidak ada tekan yang sama sekali karena gas bocoran kompresi itu tidak bisa menembus uli yang melalui sini tidak bisa tidak akan bisa karena standarnya segini kalau aslinya akan segini hanya pendek segini jadi kalau uli itu tidak sampai kepenuhan gas itu akan bisa lewat sini dan ngobos disini nah tapi kalau ulinya itu dilebihkan itu tidak juga tidak akan kelihatan ngobos mungkin bisa muncat hanya gitu saja muncat muncat tapi kalau pipanya disambung ini tidak akan bisa menembus karena berendam di dalam gak bisa gasnya gak bisa menembus jadi mesin ngobos tidak kelihatan ngobos nah kondisi mesinnya itu seperti ini sebelumnya itu seperti ini ini dari ponorogo cek kondisi mesin dari ponorogo stik uli stik uli sama sekali tidak mengeluarkan asap disini sama sekali gak ada tekanannya sepertinya ini pipa stik uli ini sepertinya dibuntu gak wajar kalau disini gak keluar hewa sama sekali gak ada tekanan ini berarti ada kemungkinan stik uli ini bahwa ini kerendam uli bisa juga disambung dengan selang jadi tujuannya adalah untuk memanipulasi supaya mesin itu tidak kelihatan ngobos jadi disini gak sama sekali gak ada asapnya juga gak ada tekanannya sama sekali ini kosong tekanannya kalau normalnya ini selalu ada tekanannya walaupun sedikit tapi ini sama sekali gak ada nah tapi kalau ini kita lihat tutup isian uli seperti ini nah berarti jangan terkecoh ya jangan terkecoh hanya berpadokan pada stik uli tapi juga harus cek tutup isian ulinya kalau tutup isian ulinya seperti ini ya berarti ya memang ini kompresnya sudah mulai bocor walaupun disini gak keluar asap tapi disini seperti ini padahal mesin masih halus dan rata kalau dilihat dari ventilasi dari PCNV ini sebenarnya tidak dibuntu lihat seperti ini seperti ini melebih asap penapur dan ini ulinya juga otomatis akan ikut kebawah ya seperti ini nah ngobosnya itu jangan hanya melihat asap dipstick tapi harus dikombinasikan dengan tutup isian uli dan selang dari kartu PCV kalau asapnya itu banyak itu bisa dipastikan itu ngobos tapi yang paling jelas dari 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 kartu PCV itu ventilasi dari kartu jadi disitu walaupun normal pasti ada asap karena tujuannya untuk membuang asap blue gas ke intang manipul dan untuk menetralkannya tapi kalau tingkatnya sudah parah itu kartu PCV sudah tidak akan mampu menangani sehingga akan overload disitu dan keluarnya pasti lewat tutup isian uli jadi yang jelas akurat itu adalah membuka tutup isian uli dibuka apakah ada asapnya atau enggak kalau asapnya tipis normal tapi kalau asapnya tebal husus itu sudah bisa dipastikan ngobos jadi caranya seperti itu terima kasih semoga bermanfaat